Hai guys pernah dengar tentang IMEI itu lo singkatan dari International Mobile Equipment Identity serius deh IMEI itu kayak KTPnya ponselmu setiap ponsel punya IMEI yang beda-beda jadi meskipun ponselmu sama persis kayak punya temanmu tetap aja punya identitas rahasia masing-masing IMEI ini penting banget loh coba bayangkan kalau semua ponsel punya KTP yang sama pasti kacau kebalau kan nah IMEI inilah yang bikin ponselmu unik dan bisa dikenali di jaringan seluler terus gimana caranya IMEI bisa ada di ponselmu tenang aja IMEI itu udah ditanam di dalam ponselmu sejak pertama kali dibuat jadi meskipun kamu ganti kartu SIM atau nomor telepon IMEI nya nggak bakal hilang penasaran kan gimana cara kerja IMEI dan kenapa penting banget buat keamanan ponselmu yuk kita bahas bareng-bareng Oke guys sekarang kita bahas tentang IMEI lebih dalam lagi yuk jadi IMEI itu sebenarnya kode unik yang terdiri dari 15 digit angka kayak kode rahasia gitu deh tapi kode ini bukan sembarang angka ya setiap bagian dari IMEI punya arti sendiri-sendiri loh ada yang nunjukin merek ponselmu ada juga yang nunjukin negara tempat ponselmu dibuat seru kan nah IMEI ini IMEI tersimpan rapi di dalam ponselmu tepatnya di bagian firmware jadi meskipun kamu ganti casing atau layar ponselmu IMEI nya akan tetap sama gimana udah mulai kebayangkan betapa pentingnya IMEI yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya untuk tahu lebih banyak tentang IMEI dan jaringan seluler sekarang kita bahas tentang jaringan seluler yuk kalian pasti udah tahu dong sama yang namanya sinyal nah jaringan seluler ini yang ngatur semua komunikasi di ponselmu mulai dari telepon SMS sampai internet nah ini berperan penting banget di sini setiap kali kamu nelpon atau kirim pesan IMEI ponselmu akan terkirim ke jaringan seluler jadi jaringan seluler bisa tahu siapa yang lagi pakai ponsel dan ngasih izin buat akses layanan mereka bayangin aja kalau nggak ada IMEI jaringan seluler pasti bingung banget kayak guru yang nerima jawaban ujian tapi nggak ada namanya kacau kan makanya IMEI ini penting banget buat memastikan semua komunikasi di ponselmu berjalan lancar gimana udah mulai ngertikan gimana IMEI bekerja sama dengan jaringan seluler lanjut ke bagian selanjutnya yuk kita bahas tentang keamanan ponsel sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih guys yaitu keamanan ponsel di zaman sekarang ini keamanan ponsel itu penting banget loh bayangin aja kalau semua data pribadimu di ponsel sampai bocor bisa gawatkan nah IMEI ini punya peran penting dalam menjaga keamanan ponselmu IMEI itu kayak sidik jari ponselmu jadi kalau ponselmu hilang atau dicuri kamu bisa lapor ke polisi dan minta bantuan buat blokir IMEI ponselmu dengan IMEI yang terblokir pencuri nggak akan bisa pakai ponselmu lagi meskipun udah ganti kartu SIM IMEI yang udah di blokir akan masuk ke daftar hitam di jaringan seluler jadi nggak akan bisa akses layanan seluler lagi keren kan tapi ingat guys IMEI bukan satu-satunya cara buat jaga keamanan ponselmu kamu juga harus tetap waspada dan jaga baik-baik ponselmu ya siapa di sini yang pernah ngalamin ponsel hilang pasti panik banget kan Nah di saat genting kayak gini IMEI bisa jadi penyelamat mulo tadi kan udah dijelasin kalau IMEI itu kayak sidik jari ponselmu Nah dengan bantuan polisi dan penyedia layanan seluler IMEI bisa digunakan buat melacak keberadaan ponselmu yang hilang jadi kalau ponselmu hilang segera lapor ke polisi dan jangan lupa bawa bukti kepemilikan ponselmu termasuk IMEI-nya polisi bisa bekerja sama dengan penyedia layanan seluler buat melacak keberadaan ponselmu lewat IMEI tapi ingat guys proses pelacakan ini butuh waktu dan nggak selalu berhasil 100% makanya lebih baik mencegah daripada mengobati jaga baik-baik ponselmu ya gimana guys udah pahamkan betapa pentingnya IMEI meskipun cuma deretan angka IMEI punya peran yang besar banget dalam dunia ponsel IMEI ngebantu jaringan seluler buat ngenalin ponselmu menjaga keamanan data pribadimu bahkan bisa jadi penyelamat saat ponselmu hilang makanya mulai sekarang Yuk kita lebih peduli sama IMEI ponsel kita catat IMEI ponselmu dan simpan di tempat yang aman semoga informasi ini bermanfaat ya jaga diri dan ponselmu baik-baik Hai 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 Hai